Intro Kembali lagi dengan Ruang Belajar Video kali ini kita akan membahas tes wawasan kebangsaan pilar negara bagian terakhir Pembahasan soal dalam video ini akan kami letakkan di akhir video ini Soal nomor 26 Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil amandemen keempat Menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun Dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan Ababila ketentuan dasar tersebut tidak di amandemen Maka A. Sistem pemerintahan Indonesia akan menjadi otoriter B. Adanya pergantian Presiden selama kurun waktu 5 tahun sekali C. Kekuasaan yang dimiliki Presiden akan diteruskan oleh keturunannya D. Adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan E. Kekuatan eksekutif akan lemah karena sering berganti Presiden sebagai lembaga tinggi negara Nomor 27 Keberadaan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan negara Sehingga fungsinya adalah A. Ideologi B. Dasar negara C. Falsafah bangsa D. Pandangan hidup E. Norma dasar 28 Hak asasi manusia Dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai ketentuan yang dijunjung tinggi untuk melaksanaan Persamaan derajat manusia Nilai tersebut merupakan kandungan dari A. Nilai demokratis B. Nilai keseimbangan C. Nilai produktivitas D. Nilai kemanusiaan Dan E. Nilai kesamaan derajat 29 Cara pandang setiap warga negara Indonesia akan struktur geopolitik Nusantara yang didalamnya mengandung wilayah, masyarakat, dan keadaan budaya untuk menjaga NKRI dikenal dengan A. Wawasan Nusantara B. Jiwa nasionalisme C. Masyarakat madani D. Semangat Nusantara Dan E. Primus kasualis 30 Nasional wil Perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat dan tidak berorientasi kepada kesukuan Wilayah ras bahkan etnis dan keagamaan Melainkan A. NKRI B. Bineka Tunggal Ika C. Wawasan Nusantara D. Undang-Undang Dasar 1945 E. Pancasila 31 Bahasa Indonesia sudah direncanakan sebagai bahasa pemersatu Mulai dari Kongres Sumpah Pemuda ke-2 Dan ditetapkan sebagai bahasa nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alasan yang tepat penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam kerangka NKRI adalah A. Menunjukkan jati diri bangsa B. Untuk mempersatukan Indonesia C. Sebagai penguat nasionalisme dan patriotisme D. Mengurangi pengaruh bahasa asing E. Memperlancar komunikasi antardaerah 32 Cerminan sikap yang perlu ditanamkan ke seluruh warga negara Indonesia Demi menjaga keutuhan NKRI adalah A. Nasionalisme B. Patriotisme C. Cinta tanah air D. Rela berkorban E. Toleransi 33 Kreativitas seorang empu tantular sebagai pujangga pada masa kerajaan Majapahit Mampu mencintakan semboyan binekat tunggal ika Dalam mengatasi perbedaan A. Adat istiadat B. Kepercayaan C. Kesukuan D. Bahasa E. Kedaerahan 34 Tujuan utama semboyan binekat tunggal ika yang disisipkan dalam lambang negara Garuda Pancasila untuk A. Menyatakan bahwa perbedaan tetap satu kesatuan B. Mengurangi perselisian dalam perbedaan C. Membentuk jati diri bangsa D. Sebagai wadah semangat nasional E. Perwujudan keberagaman masyarakat Indonesia 35 Kemampuan intern pendiri negara yang visioner dalam menghadapi tantangan bangsa Indonesia di masa mendatang terlihat pada A. Pembentukan undang-undang dasar 1945 pada sidang PPKI dan BPUPKI B. Kongres Sumpah Pemuda I dan II C. Peristiwa proklamasi dan kemerdekaan Indonesia D. Pengukuhan semboyan binekat tunggal ika E. Pengusatan sistem pemerintahan dengan bentuk republik 36 Keanekaragaman yang disinyalir mampu menciptakan permasalahan perlu dicari titik temu Bukan untuk dibesar-besarkan Kemampuan ini merupakan sifat dari binekat tunggal ika yang dimaksud adalah A. Konvergen B. Formalis C. Divergen D. Inklusif E. Sektarian 37 Tingkat pluralistik Indonesia berada pada tingkat yang paling tinggi di dunia Walaupun negara Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia Bangsa ini mengakui keberadaan agama dan kepercayaan lain untuk berkembang di wilayah NKRI Kemampuan ini merupakan bentuk dari A. Common Denominator B. Akomodasi pluralistik C. Inklusifistik D. Inklusifistik E. Formalis Fundamental 38 Selain sebagai dasar negara Pancasila digunakan sebagai falsafah bangsa Demi memperbaiki mental warga negara Keberadaan warga negara yang mudah diadu domba dan emosional menandakan bahwa A. Aktualisasi diri B. Kurangnya pengendalian diri C. Ketergantungan terhadap sistem D. Memudarnya jati diri E. Minimnya aktualisasi diri terhadap nilai Pancasila 39 Keutamaan pendiri negara memilih bentuk negara kesatuan adalah A. Memudahkan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan B. Kemampuan dan wawasan nusantara pendiri negara C. Relevan dengan dasar negara D. Pengalaman sejarah strategi DVD et impra E. Mewujudkan negara kuat dari pengaruh asing 40 Pendekatan kultural untuk menjaga konsekuensi gagasan empat pilar Dapat dilakukan dengan cara A. Memberi pembelajaran yang layak pada generasi muda B. Mengikut sertakan generasi muda dalam menjaga adat istiadat C. Menjaga kearifan lokal secara personal D. Menanamkan rangsa bangga terhadap budaya bangsa E. Ikut serta dalam melestarikan kearifan lokal asli 41 Menjaga kerukunan warga dalam lingkup RT, dusun, desa Sampai pada bernegara merupakan esensi dari empat pilar kebangsaan Pada pendekatan A. Konseptual B. Instrumental C. Psikis D. Struktural E. Kultural 42 Perumusan Pancasila sebagai dasar yang tertuang dalam biagam Jakarta Tidak diterima sebagian masyarakat Indonesia Karena berhentangan pada sikap A. Ketuhanan yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusaratan perwakilan E. Keadilan rasial bagi seluruh rakyat Indonesia 43 Pemerintahan Indonesia berdaulat untuk senantiasa mempertahankan keutuhan NKRI dalam menjalin kerjasama dan persahabatan antara negara bangsa lain Demi A. Membalas budi jasa negara tetangga B. Menjamin ketersediaan ketanah nasional yang kurang C. Menjaga stabilitas nasional D. Menjamin sistem pemerintahan yang stabil untuk kepentingan nasional E. Kewajiban negara dalam menjamin warga negara agar tetap aman 44 Perwujudan pemerintah Republik Indonesia sebagai sebuah sistem yang berasaskan kesatuan adalah A. Menghormati kesatuan hukum B. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat C. Negara yang bernuansa nusantara D. Adanya pembagian kekuasaan E. Pelaksanaan otonomi daerah Nomor 45 Pelaksanaan pemilu 2019 yang dilakukan serentak di seluruh wilayah NKRI dan mengakomodir seluruh warga negara Indonesia Merupakan konsistensi negara dalam mengedepankan A. Semangat NKRI B. Pelaksanaan undang-undang dasar 1945 C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila D. Mempertegas kebinekaan E. Kertitiban hukum nasional 5. Empat puluh enam Gagasan tentang empat pilar kebangsaan yang dicenangkan oleh MPN memiliki tujuan utama untuk A. Menjaga stabilitas sosial masyarakat B. Menjaga keutuhan NKRI C. Mempertegas jati diri bangsa D. Pertahanan dan keamanan E. Menciptakan peran warga negara 47. Pluralisme bangsa Indonesia tidak sebatas pada etnis, budaya, suku, dan agama Keberagaman yang ada perlu diakomodir melalui pemahaman yang kuat terhadap semangat bineka tunggal ika Perilaku cerminan tersebut adalah A. Paham tentang keberagaman suku di Indonesia B. Menghargai dan menikmati keberagaman Indonesia C. Bangga terhadap budaya bangsa dan ikut melestarikan D. Menjaga kerukunan antarumat beragama E. Menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi nasional 48. Kebijakan palaparing yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia Sangat relevan untuk mempertegas keseriusan dalam pemerataan pembangunan Baik secara fisik dan intelektual Contoh tersebut merupakan bentuk dari penerapan A. Semangat kebangsaan kolektif B. Wawasan nusantara C. Nasionalisme D. Patriotisme E. Penjamin kesetaraan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!